Terus kalau orang pernah bilang gini, ini syarat banget dengan unsur politis. Seharusnya kan bola nggak ada urusannya sama politik ya nggak sih? Harusnya. Tapi kenapa? Tapi kalau bicara federasi pun kan selalu aromanya politik. Pergantian, kekuasaan, pimpinan kan gado-gado campur aduk politiknya juga kental. Ketoprak politiknya. Jadi kalau Bung Tohel ngeliatnya ini bau-bau politik atau emang bau-bau harus di renovasi? Menurut saya sih nggak dirapikan aja. Kalau kita fokusnya objektif ngomong bola, sebetulnya gestur komunikasi dan gesturnya simple aja. Kalau menurut saya gitu, ketika GBK-nya Bentrok, karena ada Coldplay, lalu dinyatakan GIS sebagai alternatif, opsi untuk di kawasan Jakarta, Jabodetabek, ya menurut saya sih cuma tinggal komunikasinya ya. Kalau versi saya nih, pure bola, itu tinggal. Kalau misalnya PSSI bilang bahwa kita akan memasukkan jins dalam daftar 6 atau 8 stadium yang kita ajukan ke FIFA untuk di verifikasi. Wah itu pasti dapat sambutan publik. Jangan itu tadi yang berbondong-bondong, terus bicara rumput, yang tadinya akses, terus bicara rumput, ya itu makin spektrum politiknya makin tinggi. Jadi soal komunikasi dan gestur kan, apalagi bahwa vendor rumput, itu kan yang jadi persoalan. Tapi Bung, kenapa saya sesama pengamat sepak bola pun, karena persepsi ini beda-beda. Yang satu bilang, memang ini harus direnovasi, karena ini secara safety regulation aja nggak memadai. Ini membahayakan, ini begini, ini begini. Kalau yang satu bilang, ini ya bisa ngeliat dari dua sisi memang harus dibenahi, tapi kemudian juga bisa ngeliat dari unsur politiknya juga ada. Kalau Bung Toel juga bilang, ini udah sesuai standar FIFA sebetulnya, tinggal hanya tachap aja. Iya, setuju kalau tachap aja. Jadi menurut saya sih itu. Bahwa safety, security and safety regulationnya harus aman, ya. Karena sebetulnya kan experience dan ambient itu kan jadi salah satu konsep yang ditonjolkan oleh GIS. Pengalaman penonton menyaksikan di situ, itu sebetulnya udah termasuk di dalamnya tuh. Tentang safety and security. Bagaimana dia datang dengan nyaman, pulang dengan nyaman. Ini kan persoalan akses keluar masuk. Yang persoalannya gak sekedar pembangunan stadium, tapi pembangunan kawasan gitu. Dan itu belum final kan waktu, katakanlah dalam pergantian politik kekuasaan DKI kan, belum final semua pembangunan kawasan itu.